Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-temannya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Redmi 8A ya temen-temen bisa dilihat tampilannya seperti ini tampilan bagian belakangnya Oke jadi kendalanya HP ini kata orangnya restart terus ya temen-temen ada tulisan Redmi terus mati hidup lagi Redmi mati hidup lagi kayak gitu terus ya temen-temen ya bisa dilihat nanti kita coba kita hidupkan ya Apakah bener hanya mentok di logo dan restart ya temannya Oke kita hidupkan dulu bisa dilihat seperti ini tampilannya Oke kita tunggu saja Apakah benar kata orangnya hanya ada tulisan Redmi seperti ini saja kita tunggu Apakah bisa hidup apa enggak temennya kita tunggu harusnya biasanya itu dibawahnya ada tampilan tulisan Android ya namun disini belum ada mungkin lagi loading kita tunggu saja temen-temen Oke bisa dilihat seperti ini tampilannya kita tunggu sebentar Oke lama juga ini prosesnya enggak ada kedip-kedipan sama sekali temen-temen hanya Redmi seperti ini bisa dilihat kita tunggu sebentar kita tunggu saja enggak ada pergerakan sama sekali nah ini temen-temen ya balik lagi seperti ini ya temen-temen ya karena itu harusnya ada nah seperti ini tadi ngedip lagi temen-temen Oke jadi seperti apa cara mengatasinya ya cara mengatasi HP Redmi 8A yang restart terus seperti ini atau hanya mentok di logo seperti ini seperti biasa sebelum lanjut ya temen-temen ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini temennya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin Oke pokoknya saya harap jangan diskip biar tidak gagal pamit temennya dan di video kali ini kita akan memberikan tutorial atau tips ya cara pertama untuk menanganinya temennya tentunya pastikan sebelumnya tombol kalian itu normal itu temennya sebelumnya tidak rusak tidak menjat sendiri dan lain-lainnya temen-temen ya pastikan tombol-tombolnya tombol volume tombol volume atas tombol volume bawah dan tombol powernya itu normal ya karena itu jadi satu in temennya kalau misalnya tombol kalian rusak harus diganti dulu ya temen-temen ya untuk harga fleksibelnya on off kalian bisa cek di deskripsi nanti harganya jadi pastikan tombol-tombol kalian itu normal ya temennya Oke dan tips yang kedua juga jika tombol-tombol kalian sudah dipastikan normal keduanya pastikan baterainya juga normal temennya aman normal tadinya tidak gampang nge-drop gitu temennya Oke jadi kalau sudah tombol to normal pastikan baterainya juga normal temennya kadang bisa terjadi karena HPnya baterainya ini sudah rusak atau sudah ngedropan jadi bisa saja terjadi restore terus seperti ini temennya Oke setelah tombol normal normal baterai arus normal ya Oke jadi caranya pertama dan kedua kalian cek seperti tadi temennya Oke dan jika tombol dan baterai jika dirasa sudah normal atau masih normal selanjutnya kita lakukan penanganan pertama temennya Oke kenapa bisa terjadi seperti ini biasanya karena selain dari tombolnya itu rusak baterai juga bisa dan HPnya juga mungkin tadinya kepenuhannya temennya bisa terjadi seperti itu temen temennya Oke jadi untuk cara mengatasinya pertama ya penanganan pertama pada Redmi 8A yang restart terus seperti ini pokoknya kalian tonton terus jangan di skip biar tidak gagal pamit temennya Oke lanjut saja untuk cara mengatasinya temennya cara yang pertama kita lakukan web data atau reset temennya kita harus masuk dulu ke mode recovery caranya nanti kita tekan secara bersamaan ya temennya tombol power terbeserta tombol bawah Oke mencetnya harus bareng Oke kita tekan dan tahan secara bersamaan tombol volume bawah dan tombol power yang temennya pastinya kalau di harusnya nanti data yang ada di HP akan hilang temennya untuk cara pertama ini kita lakukan dari set atau web data Oke sebelum kita mem flashnya temennya karena kalau di flash juga datanya pasti akan hilang itu temennya jadi sebelum kalian lakukan flash di flash kita sendiri atau dibuka counter kita lakukan hal seperti ini dulu ya bisa dilihat seperti ini nanti kita lakukan ya kita coba ya kita tekan secara bersamaan tombol volume bawah dan tombol power ya oke bisa dilihat seperti ini kita tunggu sampai HPnya restart temennya ke kita tunggu saja Oke nah waduh ternyata kita keliru ya temennya harusnya berarti dengan volume atas ya Oke kita ulangi di sini memang kita tidak mengedit temennya ini video asli tanpa kita potong-potong ya oke karena tadi keliru ya harusnya menggunakan tombol volume atas bisa kita ulangi lagi seperti ini bisa dilihat kita tekan dan tahan secara bersamaan temennya temennya tombol volume atas atas dan tombol power bisa dilihat dalam tampilan seperti ini enggak papa langsung saja kita lakukan ya Nah ini bisa dilihat setelah HP restart kita lepaskan tombol powernya volume atas tetap kita tahan dan tekan itu temennya bisa dilihat seperti ini sampai tampil mode main menu seperti ini ya atau mode recovery bisa dilihat Oke selanjutnya dalam tampilan seperti ini bisa ya kita lihat ya oke kita fokuskan dulu Ini kita turunkan tentangnya menggunakan volume bawah kita pilih yang web data item temen Oke kita fokuskan dulu kita pilih yang web data kita turunkan menggunakan volume bawah bisa dilihat kita Oke nya menggunakan tombol power temennya bisa dilihat seperti ini selanjutnya kita pilih web all data yang temennya Oke kita pilih Oke nya menggunakan tombol power bisa bisa dilihat seperti ini Oke kita pencet tombol powernya konfirmasi web of all data temennya bisa dilihat selanjutnya kita pilih yang bawah konfirmasi tentunya setelah kita reset ini data akan hilang semua temennya bisa dilihat seperti ini selanjutnya kita pilih Oke untuk konfirmasi menggunakan tombol power ya teman-teman ya bisa dilihat seperti ini maka dia langsung proses web data temennya kita tunggu Nah seperti ini bisa dilihat pastikan baterai kalian isinya banyak temennya temennya kalau takut ngedrop sambil di charge juga enggak apa-apa temennya bisa dilihat kita tunggu proses web data temennya Oke bisa dilihat data web successfully temennya bisa dilihat setelah data web successfully selanjutnya kita pilih back to main menu itu temennya bisa dilihat kita gunakan tombol power tentunya selanjutnya disini kita pilih yang ribet itu temen yang atas Oke bisa dilihat kita pilih yang atas yang ribet menggunakan tombol power bisa dilihat seperti ini selanjutnya selanjutnya kita pilih ribet to system ya yang atas bisa dilihat makalah HP langsung proses ya temennya langsung proses loading ya Oke prosesnya ini lumayan lama itu temennya jadi nanti kita bercepat saja biar tidak kelamaan sekali lagi Terima kasih yang udah klik video ini temennya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin ke kita cepat sedikit Oke bisa dilihat setelah menunggu sekian lama ya ini prosesnya sekitar 5-7 menit ya jadi ini sudah selesai prosesnya Oke jadi pastikan HP kalian jangan sampai nge drop ya ini bisa dilihat jaringan nya kita lewati saja dulu oke kita percepat lagi sedikit biar tidak kelamaan oke bisa dilihat sudah tampil seperti ini nah ternyata ada notifikasi belum masih temennya mengapa terjadi tampil seperti ini karena kita belum mengkonekkan dengan WiFi atau jaringan internetnya temennya ini sudah positif dipastikan ada akun Google nya temennya selanjutnya kita hapus saja akun Google nya caranya seperti ini kita ikuti saja tutorialnya jangan di skip jangan disambungkan dulu ke internet ya temennya karena kalau kita sambungkan ke internet nanti sudah pasti dia minta verifikasi akun Google temennya Oke pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak kagal paham di sini kita tambahkan kunci pola ya baru ya Nah ini kita tunggu mengerti kita tunggu beberapa detik kita buat pola L saja konfirmasi kita next lagi selanjutnya Oke nah ini kita Scroll kita centang ya temennya ke bisa dilihat Oke balik lagi ke awal seperti ini enggak papa disini selanjutnya baru kita sambungkan ke internet ya Nah ini bisa dilihat karena belum terhubung ke internet atau WiFi di sini kita sambungkan ke jaringan WiFi atau ke internet ya bisa juga menggunakan hotspot atau kartu internet biasa temennya Oke ini kita sambungkan dulu ke WiFi kita sambungkan bisa dilihat maka selanjutnya dia nanti akan bisa masuk itu temennya karena kita sudah buatkan pola baru tadi ya Oke kita Scroll kita centang lagi bisa dilihat pastikan internetnya lumayan kenceng jangan sampai lemot Oke bisa dilihat seperti ini kita tunggu aku memeriksa update disini prosesnya juga lumayan lama temennya kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan Oke bisa dilihat nah disini kita masukkan pola yang sudah kita buat tadi temennya tadi huruf L kita masukkan saja proses lagi Oke kita tunggu saja sebentar masih proses nah bisa dilihat temennya di sini sudah tidak minta verifikasi akun Google Oke selanjutnya bisa kita lewati saja biar nanti orangnya buat sendiri temennya akun Google nya atau nanti kita buatkan Oke kita percepat saja biar tidak kelamaan ya temennya karena prosesnya ini lumayan lama juga isi-isi seperti ini kita lewat lewati yang enggak penting ya oke bisa dilihat ya semuanya sudah selesai di sini ya temennya ini kita percepat tadi biar tidak ya kelamaan dan sudah masuk ke pengaturan ini temennya bisa dilihat ini adalah HP Redmi 8a ya temennya bisa dilihat jadi seperti inilah temennya cara mengatasi pertama ya atau cara penanganan pertama pada HP Redmi 8a yang mengalami restart terus ya temennya ikuti step-by-step biar tidak agak paham ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi Terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Amin Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati isaah